Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini nama saya Insan LS Mokoginta Insan Latif Shawkani Mokoginta Dulunya saya penginjil Dulunya saya misionaris Da'wah kepada orang Islam Supaya masuk ke Kristen Tapi Alhamdulillah atas izin Allah SWT Saya saat ini menjadi juru da'wah Khusus kepada orang-orang Kristen Supaya mereka mau masuk Islam Ini nama Islam saya Insan Latif Shawkani Mokoginta Nama Baptiste Wenceslaus Saya lahir di Manado 8 September 49 Tinggalnya di Jalan Tuguroen 08 82 Cimanggis Depok Ini ada nomor telepon rumah HP dan email Ada pun aktivitas kami Setiap hari seperti ini Konsultan dalam arti menangani Kasus-kasus yang berhubungan Antara Islam dan Kristen Kemudian Saya di GPMI Di Dewan Da'wah Depok Ada Pusat Da'wah Islam Yasan Biruwalidain Yasan Da'wah Mu'alaf Dan saya juga memberikan kajian Kristologi di Jakarta Di seluruh Indonesia Ya kadang-kadang juga ke Mancanegara Alhamdulillah malam ini ada di sini Dan saya Penulis buku Alhamdulillah Selama saya masuk Islam Sekarang saya telah menulis buku Lebih kurang 53 judul Dan juga sebagai debater Ya suka mendebat para pendeta Mungkin Bapak Ibu Pernah nonton saya mendebat para pendeta Di Youtube Kenapa saya memilih Islam Ya gitu kan Ada 10 alasan Untuk pengikut Yesus Yang setia itu harus Masuk Islam Nah hadirin Ini 10 alasan Kenapa saya memilih Islam Nah setelah saya mempelajari Selama 4 tahun Dalam buku karya Ahmad Didak itu Akhirnya Saya berkesimpulan Cuma satu jalan Harus masuk Islam Apa saja itu Kita lihat Ini ada bukunya Saya menulis buku 10 alasan pengikut Yesus Harus masuk Islam Atau ada satu lagi judul 13 alasan Mencinta Yesus Harus masuk Islam Menurut Alkitab Mereka Babi itu haram Babi haram Tapi selama saya beragama Kristian Tidak pernah sekalipun Pastur atau pendeta Menyuruh untuk mengharamkan babi Padahal disana tertulis Sangat jelas Babi itu haram Jangankan dimakan Disentuh dagingnya Haram Nah Lihat ini Alkitab cetakan lama Itu babi haram Tapi sekarang Begitu dicetak baru Diganti Ditambah Babi hutan Makanya mereka makan babi itu kan Karena haram kan babi hutan Kalau babi hutan Berarti Ya semua babi boleh dimakan Kecuali babi yang ada celeng gitu kan Babi hutan Padahal kalau babi Semua babi gak boleh makan Termasuk babi hutan Tapi kalau ditambah kata hutan Artinya akan berbeda Menjadi babi hutan Berarti semua babi boleh dimakan Kecuali babi hutan Makanya mereka makan babi peliharaan itu Nah hadirin Demikian juga babi Karena yang berkuku belah Haram begitu Bahkan dagingnya Jangan disentuh Haram semua itu Orang Islam Saya perhatikan Orang Islam Walaupun gak sholat Gak ngaji Kasih daging babi Gak mau makan Itu betul Samina watona Tapi mereka Justru babi menjadi makanan Kesukaan Bahkan diternak Di peliharaan Kenapa mereka makan babi Ya karena ternyata Paulus yang menghalalkan Jadi Allah haramkan Yesus haramkan Paulus halalkan Apa kata Paulus Kamu boleh makan segala Sesuatu yang dijual di pasar daging Tanpa madakan pemeriksaan Ya Karena keberatan hati nurani Kalau kamu diundang makan Oleh orang yang tidak percaya Dan undangan itu kamu terima Makanlah Apa saja yang dihidangkan Kepadamu Tanpa madakan pemeriksaan Jadi kita Kalau diundang oleh orang Cina Orang non muslim Mau ada babi Ada anjing Makan aja Berarti kan Nah inilah Yang mereka amalkan ini Yang mereka amalkan Ini ajaran Paulus Yang haramkan babi siapa Ya kita umat islam Padahal ayat kitab suci mereka Ya Makanya kita sering bilang Orang krisen itu Pengikut Paulus Ya Kemudian kita lihat Dalam islam Ya Kenapa umat islam Haramkan babi Karena ada larangan Dalam Al-Quran Minimal ada empat ayat Di dalam Al-Quran Ya surah Al-Baqarah Al-Ma'idah Al-An'am Dan Al-An'ahal Di mana Allah Mengharamkan Makan babi Gitu Kedua Yesus mati Dikavani Dan dikuburkan Tanpa pakai peti Semua umat islam Gimana Mati Dikavani Dikuburkan Tanpa pakai peti Kalau mereka mati Gimana Pernah lihat Orang krisen mati Pakai jas Pakai sepatu Pakai dasi Ya Pakai gaun pengantin Kalau perempuan Kemudian masukin Ke peti Dikuburkan Padahal Yesus mati Dikavani Dikuburkan Tanda pakai peti Bahkan kuburan Cuma ditaruh Tanda batu Jadi kuburan Itu sebenarnya Kalau menurut sunnah rasulah Kuburan Tanda batu Cukup di Kasih tanda Batu Makanya kita lihat Di Arab Saudi Tanda batu Tanda batu Nah ini satu contoh Kita lihat Ini Semua umat islam Mati Dikavani Seperti ini kan Dikavani Dikuburkan Tanpa pakai peti Seperti dengan jalan Kemudian yang ketiga Yes Yes mengaku Dia Utusan Allah Setulis di kitab Injil mereka Kata Yesus Dia ini Utusan Allah Semua umat islam Menjadikan Yesus Utusan Allah Tapi mereka Gak mau rendah Dibikin jadi Tuhan Kita lihat ini Ada ayatnya Ini ucapan Yesus Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Aku menghakimi Sesuai dengan Apa yang ku dengar Dan penghakimanku Adil Sebab aku tidak Menuruti kendaku sendiri Melainkan Kendak Dia yang Mengutus aku Kalau itu Tuhan Masa ada Tuhan Gak bisa berbuat apa-apa Kalau itu Tuhan Masa ada Tuhan Gak bisa menuruti Kendaknya sendiri Kenapa dia gak bisa Karena dia bukan Tuhan Dia hanya Diutus oleh Tuhan Sebagai utusan Tuhan Wajar Yesus gak bisa Berbuat apa-apa Gak bisa menuruti Kendaknya sendiri Tapi sebagai Tuhan Tidak wajar Jadi setiap yang mengaku Diutus oleh Tuhan Ya pasti bukan Tuhan Yesus mengaku Diutus oleh Tuhan Berarti Yesus bukan Tuhan Kalau Yesus Tuhan Masa ada Tuhan Mendapat kekuatan Dari malaikat Kalau Yesus Tuhan Masa ada Tuhan Ketakutan sama malaikat Yesus didatangi malaikat Dia ketakutan Saking takutnya Dia berdoa Saking berdoa Sampai keluar Seperti titik darah Itu menunjukkan Ketakutannya Amat sangat Ini membutuhkan Yesus itu bukan Tuhan Tapi Sebagai utusan Tuhan Ya wajar Dia takut sama malaikat Yesus mengajarkan Dua kalimat sadat Saya baca dalam Alkitab Ternyata Yesus mengajarkan Dua kalimat sadat Sangat jelas Tapi mereka tidak amalkan Kita lihat bunyinya Nah ini ucapan Yesus sendiri Yang keluar dari mulut Yesus Ya Ya Inilah dubi yang kekal itu Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus krisis yang telah engkau utus Ini kan sadat ini Dua kalimat sadat Pertama kata Yesus Allah itu satu-satunya Dan dia diutuskan Asyadu Allah ilahilallah Wasyadu anna isya rasulullah Kira-kira gitu Kalau orang krisis yang amalkan Dua kalimat sadat Yang Yesus ajarkan ini Saya yakin Beda Islam dan krisis itu tipis Yang jadi jurang pemisah Antara kita dan mereka Karena mereka menjadikan Yesus itu Tuhan Boro-boro Bikin Allah satu-satunya Malah dibikin Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan Ruh Kudus Ya itu Dibikin Trinitas Makanya Quran mencap Mereka kafir Kafir Orang mengatakan bahwasannya Allah adalah salah satu Daran tiga Ini kan menunjukkan Betul-betul Allah itu kan Satu-satunya Pak ya Dalam bahasa Jawa ya Berarti dia bukan Tuhan Apalagi Allah Kata Yesus Allah itu cuma satu-satunya Dan dia hanya diutus Ya betul-betul bukan Tuhan Sangat jelas sekali Ya amalkan ini orang Islam Malah mereka tidak mengamalkan ini Kemudian yang kelima Menurut Alkitab Solat itu sembahyang sujud Harus menghadapkan wajah ke Qiblat Ka'bah maksudnya Qiblat Semua umat Islam Solat menghadap ke Qiblat Mereka menghadap kemana Kemana saja kan Mau berdampingan Bangun gereja juga begitu mereka Berhadapan Bertolak belakang Berdampingan Tidak ada urusan Kalau kita umat Islam Bangun masjid Musolah Oh pakai kompas Ya kan Terkadang kita masuk masjid Qiblatnya tidak pas Gampang kan Cuma saja ada saja Diserong-serongin Satnya diserong-serongin Tapi mereka tidak ada Sembayang Mau berbakti Menghadap kemana saja Bangun gereja Menghadap kemana saja Tidak ada Padahal kita lihat Ayatnya jelas Sujud menyembah Ke arah baikmu yang kudus Baik itu baik Allah Maksudnya Ka'bah maksudnya Aku tidak sujud Ke arah baikmu yang kudus Yang amalkan ini Orang Islam Bukan mereka Kenam Wajib Jilbab wajib Ternyata di Alkitab Jilbab itu wajib Bahkan wanita Tidak memakai Kerudung Kalau bahasa dia Tudung Kerudung Itu sanksinya Rambutnya dicukur Aliasnya digunting Dalam Islam Tidak ada ancaman begitu Tidak pakai jilbab Silahkan Cuma berdosa Dosa Tapi tidak ada Sangsi gunting rambut Jadi Kristen Digunting rambut Berarti lebih saklak Di dia Malah yang amalkan Justru orang Islam Mereka tidak peduli Tiap-tiap perempuan yang berdoa Dan berdoa Dan kepala Tidak bertudung Menghina kepalanya Sebab ia sama dengan Perempuan yang dicukur Rambutnya Sebab jika perempuan Tidak mau menudungi Kepalanya Maka haruslah juga Ia menggunting Rambutnya Tapi jika bagi perempuan Adalah penghinaan Bahwa rambutnya Digunting atau dicukur Maka haruslah Ia menudungi Kepalanya Pertimbangkanlah sendiri Patutkah perempuan Berdoa kepada Allah Dengan kepala yang Tidak bertudung Kalau kita kerudung Maksudnya Nah ini ada dalam Bahasa-bahasa Macem-macem Nah kita lihat ini Ini katolik Walaupun tidak sempurna Tapi mereka nutup Aurat ini Dia pakai Iya kan Bajunya panjang Tapi calana Pakai baju Di atas lutut aja kan Tapi pakai Tutup kepala Ini namanya Biarawati Mereka tidak Boleh nikah Nah Mereka nutup Aurat Ini membuktikan Menutupi Aurat itu Berarti Menjaga kesucian Diri mereka Ini biarawati Walaupun dia Kristen Kalau dia lewat Depan kita Orang tidak mau ganggu Atau itu perempuan Yang suci Bagi di Kristen kan Yang memelihara Kehormatan dirinya Lihat ini Maria Yesus Iya kan Walaupun cuma gambar Ya tapi semua Menutup aurat Menurut Alkitab Saya baca dalam Alkitab Semua Matius Markus Lukas Yohanes Di Injil 4 Itu Yesus Mengaku dia Nabi Semua Mati Selam Menjadikan Yesus Nabi Orang-orang Tidak mau Bikin dia Nabi Kita lihat Ini ayatnya Injil Matius Kata Yesus Dia seorang Nabi Injil Markus Kata Yesus Yesus berkata Kepala Seorang Nabi Injil Lukas Nabi Injil Yohanes Nabi juga Jadi semua Injil 4 4 Yesus Mengaku dia Nabi Yang menjadikan Yesus Nabi Siapa Kita Orang Islam Malah mereka Menjadikan dia Tuhan Kalau Nabi Rendah Hamba Yang amalkan Siapa Sekali lagi Kita Umat Islam Yang ke Delapan Di dalam Kitab suci mereka Yesus Menyuruh Menyembah Itu Hanya Kepada Allah Kita Lihat Tapi Yang terjadi Justru Mereka Yesus Yang disembah Sembah Yang menyembah Hanya Kepada Allah Siapa Kita Umat Islam Juga Ini Ada Kita Lihat Ayatnya Ini Kisahnya Yesus Dibawa Bawa Oleh Iblis Masa Ada Tuhan Dibawa Iblis Jadi Yesus Dibawa Oleh Iblis Ke Satu Tempat Padang Gurun Disana Yesus Bertapah Empat puluh Hari Empat puluh Malam Gak Makan Gak Minum Pada Hari Empat puluh Yesus Lapar Dia Cari Makan Ketemu Iblis Apa Kata Iblis Ya Kalau Kau Anak Tuhan Roba Aja Batu Batu Ini Jadi Roti Ya Kan Atau Yesus Tidak Kabulkan Iblis Coba Lagi Yesus Dia Bawa Yesus Ditaruh Di Bubungan Baik Allah Ibarat Kita Kubah Kubah Meskid Paling Atas Ditaruh Yesus Ke Atas Kemudian Apa Kata Iblis Kalau Engkau Anak Tuhan Coba Kamu Melompat Ke Bawah Tapi Kakimu Tidak Akan Patah Karena Ada Malaikat Yang Nahan Apakah Jangan Engkau Mencoba Allah Tuhan Ketiga Yesus Dia Bawa Iblis Ke Gunung Yang Tinggi Di Atas Satu Gunung Yang Tinggi Ini Apa Kata Iblis Semua Kerajaan Dunia Ini Akan Aku Berikan Kepadamu Asal Engkau Sujud Menyebab Aku Nah Disitulah Yesus Marah Apakah Yesus Nyalah Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepadanya Saja Engkau Berbakti Nah Disini Membuktikan Nabi Isa Yesus Mengajarkan Tauhid Menyembah Itu hanya Kepada Allah Bukan Kepada Dirinya Kan Kata Yesus Kepada Iblis Iblis Aja Tauh Yesus Bukan Tuhan Kalau Yesus Tuhan Tentu Dia akan Berkata Nyalah Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Aku Karena Akulah Allah Tuhan Mukan Tapi Kata Yesus Nyalah Iblis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepada Dia Saja Engkau Menyembah Ini Membuktikan Iblis Aja Tauh Bukan Tuhan Iblis Aja Tauh Mengajarkan Tauhid Nah Yang Menyembah Hanya Kepada Allah Siapa Kita Umat Islam Menyembah Hanya Kepada Allah Yang Terjadi Justru Mereka Yesus Yang Mereka Sembah Sembah Sebagai Tuhan Yang Amalkan Ya Orang Islam Kita Dalam Surat Al-Imran 51 Surat Al-Imran 36 Surat Az-Zukruf Ayat 64 Ini Ini Ucapan Nabi Isa Ucapan Yesus Yang Diabadikan Oleh Allah Dalam Quran Ini Kata Yesus Ini Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku Dan Tuhan Muka Sembah Dia Inilah Jalan Yang Lurus Jadi Jalan Yang Lurus Menyembah Hanya Kepada Allah Bukan Kepada Yesus Kemudian Sembilan Tidak Boleh Memastikan Segala Sesuatu Yang Belum Tentu Terjadi Harus Mengucapkan Insya Allah Ternyata Ada Di kitab Suci Mereka Sombong Takabur Degil Berdosa Apabila Memastikan Sesuatu Yang Belum Tentu Terjadi Tapi Orang Kristen Jangan Insya Insya Allah Yang Pastikan Asal Percaya Kepada Yesus Jamin Pasti Masuk Surga Kalau Islam Apa Apa Serba Insya Allah Padahal Di kitab Suci Dia Menyuruh Mewajibkan Mengucapkan Insya Allah Cuma Hadirin Kata Insya Allah Ini Mereka Sudah Ganti Kalau Alkitab Cetakan Lama Itu Masih Ada Kata Insya Allah Di kitab Suci Mereka Tapi Alkitab Cetakan Baru Mereka Sudah Ganti Kan Sama Sama Artinya Cuma Tidak Berbau Basah Aral Nah Ini Alkitab Cetakan Tahun Lama Baru Jika Tuhan Menghendakinya Alkitab Cetakan Lama Masih Ada Kata Insya Allah Masih Ada Bahkan Assalamualaikum Masih Ada Di Alkitab Cetakan Cetakan Tua Untuk Mengucapkan Assalamualaikum Sekarang Tidak Ada Lagi Dihapus Sama Mereka Karena Itu Berbau Islam Dan Yang Ini Masih Ada Lagi Insya Allah Dalam Al-Quran Kata Insya Allah Ini Banyak Sekali Ditertusi Al-Quran Dan Sayangnya Juga Umat Islam Sering Sekali Menggunakan Kata Insya Allah Ini Juga Sebagai Pelarian Insya Allah Besok Saya Datang Insya Besok Saya Bayar Tunggu 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 Ya Tidak Ditepati Tidak Boleh Kalau kita Berani Ucapkan Insya Allah Itu 99, Sekian Persen Harus Kita Tepati Janji Itu Karena Kita Berjanji Dengan Allah Allah Juga Tau Kita Santai Santai Di rumah Tapi Banyak Umat Islam Menggunakan Kata Insya Allah Ini Untuk Penolakan Secara Halus Itu Tidak Boleh Insya Allah Kalau kita Berani Ucapkan Insya Allah Itu Kecuali Ada Sesuatu Yang Sangat Syari Membuat Sehingga Kita Tidak Bisa Melakukannya Harus Ditepati Kemudian Yang Kesepuluh Yesus Disunat Yesus Dihitan Disunat Semua Mati Islam Sunat Mereka Malah Tidak Mewajibkan Berhitan Atau Bersunat Kita Lihat Disini Setiap Laki-laki Di antara Kamu Harus Disunat Bahkan Kita Lihat Disini Lapan Hari Harus Disunat Dan Orang Yang Tidak Disunat Itu Laki-laki Yang Tidak Dikerat Kulit Katanya Maka Orang Itu Harus Dilenyapkan Dibunuh Orang Tidak Bersunat Malah Mereka Tidak Amalkan Amalkan Justru Orang Islam Kita Lihat Begitu Asal Mula Allah Perintahkan Hitan Itu Kepada Nabi Ibrahim Maka Kita Umat Islam Kalau Berhitan Mengikuti Sunnah Nabi Ibrahim Begitu Nabi Ibrahim Menerima Perintah Hitan Dia Langsung Hitan Dirinya Dia Langsung Hitan Ismail Dia Langsung Hitan Semua Pengikut Pengikutnya Pada Saat Itu Ishak Belum Lahir Tapi Begitu Ishak Lahir Tepat 8 hari Ishak Disunat Yesus 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 Kenapa Orang Krisen Tidak Mewajibkan Bersunat Kenapa Karena Paulus Yang Melarang Yang Amalkan Bersunat Ini Siapa Kita Kita Umat Islam Nanti Kalau Dibaca Ada Di Buku Saya Bukan Cuma 4 5 Bahasa Lebih 10 Bahasa Daerah Cengaja Saya Tulis dalam Berbagai Bahasa Daerah Supaya Kalau Kita Ketemu Suku Bangsa Itu Kita Pakai Bahasa Dia Kenapa Ombat Krisen Tidak Berwajib Mewajikan Bersihitan Jawabannya Karena Paulus Yang Melarang Kita Lihat Apa Kata Paulus Sesungguhnya Aku Paulus Berkata Kepadamu Jikalau Kamu Menyunatkan Dirimu Kristus Tidak Berguna Bagi Jadi Kita Hadirin Kalau Bapak Salahitan Itu Dijamin Dia Kalah Kenapa Kalau Dia Tidak Bersunat Surah Bacaan Tadi Kejadian Pasal 17 Ayat 14 Diancam Hukuman Mati Tapi Kalau Dia Menjawab Dia Bersunat Kadang Kadang Ada Orang Kisan Bangga Oh Saya Sunat Oh Anda Sunat Surah Baca Ini Galatian 5 Ayat 2 Berarti Kristus Sama Sekali Tidak Berguna Ya Kan Jadi Dia Maju Kena Mundur Kena Sunat Salah Tidak Sunat Ya Salah Juga Satu Lagi Apa Kata Ajaran Paulus Kalau Seorang Dipangi Dalam Keadaan Bersunat Janganlah Ia Mau Berusaha Menedakan Tanda Tanda Sunat Itu Dan Kalau Seorang Dipangi Dalam Keadaan Tidak Bersunat Janganlah Ia Mau Bersunat Sebab Bersunat Atau Tidak Bersunat Tidak Penting Yang Penting Menta'ati Hukum Hukum Allah Padahal Kali Yang Penting Menta'ati Hukum Allah Maksudnya Sunat Yang Mereka Amalkan Ajaran Paulus Jadi Berdasarkan Sepuluh Alasan Itu Akhirnya Saya Ambil Kesimpulan Mendingan Saya Masuk Islam Kalau Saya Tidak Masuk Islam Berarti Saya Menjadi Penghianat Yesus Karena Ternyata Semua Secara Tidak Langsung Umat Islam Yang Mengamalkan Karena Ajaran Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Tidak Mungkin Bertentangan Ajaran Nabi Isa Karena Rasulullah Itu Hanya Meneruskan Risalah Nabi Isa Kalau Ada Yang Bertentangan Dan Memang Ada Pasti Bukan Ajaran Nabi Isa Tapi Ajaran Paulus Jadi Kenyataan Ternyata Orang Islam Inilah Sebenarnya Pengikut Nabi Isa Pengikut Yesus Yang Sesungguhnya Dalam Arti Nabi Isa Jadi Orang Karena Mereka Itu Pembangkang Yesus Karena Agama Kristen Ini Muncul Jauh Setelah Yesus Mati Baru Ada Agama Bernama Kristen Yang Kasih Nama Itu Paulus Bukan Yesus Yesus Seumur Hidup Tidak Pernah Sekalipun Beragama Kristen Maka Kita Baca Quran Sampai Hatam Tidak Pernah Kita Jumpai Ada Satu Kata Kristen Ada Nasoro Kenapa Nasoro Karena Yesus Berasal Satu Kota Kecil Namanya Nazaret Pengikut Nabi Isa Disebut Orang Orang Nasoro Bukan Agama Nasoro Tapi Orang Nasoro Kita Aja Orang Indonesia Bilang Nasrani Jadi Nasrani Dan Kristen Tidak Sama Mereka Suka Menyamakan Banyak Orang Anggap Sama Tidak Nasoro Itu Pengikut Nabi Isa Yang Masih Tauhid Kristen Pengikut Paulus Yang Trinitas Yang Tuhannya Ada Tiga Jadi Tidak Mungkin Yes Beragama Kristen Kalau dia Beragama Kristen Berarti Dia Mengajarkan Dirinya Tuhan Tidak Mungkin Semua Nabi Agamanya Islam Karena Bahkan Mengajarkan Tauhid Jadi Kalau ada Agama Nabinya Diangkat Jadi Tuhan Pasti Agama Itu Sesat Atau Ada Nabi Mengaku Dirinya Tuhan Pasti Nabi Itu Nabi Palsu Tapi Ingat Nabi Isa Atau Yesus Bukan Nabi Palsu Dia Nabi Benaran Bahkan Salah Seorang Nabi Yang Sangat Kita Muliakan Yang Tersesat Orang Orang Yang Menuhankan Beliau Mereka Menuhankan Beliau Itulah Yang Tersesat Nah Oleh Karena Itu Tugas Kita Bagaimana Kita Mendoakan Islam Ini Kepada Mereka Agar Supaya Mereka Juga Bisa Meresahkan Nikmat Berislam Sebagai Satu Agama Yang Rahmat Alhamin Bisa Menyelamatkan Mereka Dunia Dan Akhir Jadi Kristen Itu Agama Besar Kristen Agama Besar Resmi Diakui Oleh Dunia Tapi Sayang Dia Tidak Diakui Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Kristen Agama Buatan Manusia Bukan Berasal Dari Allah Tapi Berasal Dari Manusia Paulus Bukan Juga Berasal Dari Yesus Nah Islam Mau Diakui Mau Atau Tidak Diakui Islam Tetap Agama Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya kan Tidak Peduli Mau Aku Atau Tidak Yang Berarti Islam Agama Benar Dan Diri Dili Inna Dina Indallah Islam Jadi Bapak Ibu Dan Sekalian Ya Inilah Yang Saya Sampaikan Kepada Sudara Sudara Kita Yang Beragama Kristen Saya Selalu Membuktikan Kepada Mereka Kalau Ingin Menjadi Pengikut Yesus Cuma Satu Masuk Islam Sampai Allah Sampai Allah Sampai Alayka Ya Habib Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!